Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ihwan Rizonova Dan di video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengetik pesan dengan menggunakan suara kita di Android ya Di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman Buat kalian yang mau kirim pesan di Whatsapp, di Line, di Instagram, atau di SMS, tapi lagi malas untuk mengetik Maka solusinya adalah mengetik pesan dengan menggunakan suara kita ya teman-teman Contohnya seperti ini Selamat siang Jo Ngopi yuk Assalamualaikum Kamu lagi ngapain? Oke guys, sebelum ke tutorialnya Buat kalian yang lagi nonton video ini Jangan lupa di subscribe dulu channel ini Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru So, langsung saja ke tutorialnya Di sini, kita akan menggunakan aplikasi Google Keyboard atau Gboard Aplikasi ini biasanya memang sudah ada bawaan dari HP-nya ya teman-teman Kalau misalkan yang belum ada, kalian bisa download gratis di Playstore Ini adalah aplikasinya ya teman-teman Di-download saja aplikasinya Jika kalian sudah selesai install aplikasinya Kita masuk ke menu pengaturan atau setelan Kemudian, kalian cari menu setelan tambahan Diklik saja Terus, kalian pilih menu bahasa dan masukan Biasanya di setiap HP itu ada menu bahasa dan masukan ya Diklik saja menunya Kemudian, pilih menu metode masukan yang menu keyboard saat ini Terus, kalian klik Pilih keyboard yang ada di paling bawah Kalian aktifkan Google Keyboard atau Gboard yang ini ya Dan untuk pengetikan Google Voice juga diaktifkan ya Kalau sudah, kita kembali ke menu sebelumnya Kemudian, klik menu pengetikan Google Voice Di sini, jika bahasa Indonesia belum diaktifkan Kalian aktifkan saja Caranya, klik menu bahasa yang ada di paling atas Kemudian, kalian pilih bahasa Indonesia Jika sudah, klik simpan Terus, kalian pilih menu pengenalan ucapan offline Nah, di sini kalian pastikan Bahasa Indonesia itu sudah di-download Kalau belum kalian download Di menu semua ini Download bahasa Indonesia Klik bahasa Indonesia Kemudian, kalian install Kalau sudah selesai Kita coba Kita masuk ke WhatsApp Di sini, saya akan mencontohkan Cara mengetik dengan menggunakan suara kita ya Teman-teman Ketik pesan Di sini, kalian cari Icon microphone yang ada di keyboard ya Bukan yang ada di WhatsApp Klik icon microphone-nya Yang ada di pojok kanan Kemudian, tinggal kalian rekam suaranya Assalamualaikum Kalau sudah, klik kirim Kalau kalian mau kirim pesan lagi Tinggal di-klik aja Icon microphone-nya Kita coba lagi Lagi ngapain Dan secara otomatis Akan mengetik sendiri ya Sekarang, kita coba Di aplikasi Instagram Selamat malam Sibuk nggak? Jalan yuk Bisa juga ya guys Jadi, kalau kalian mau kirim pesan ke WA Line, Instagram, atau SMS Tapi kalian lagi malas mengetik pesannya Kalian bisa menggunakan cara ini ya Mengetik pesan dengan suara Oke teman-teman Sangat mudah bukan? Sekian dulu untuk video kali ini Apabila menurut kalian bermanfaat Kalian bisa klik like Atau share ke teman-teman yang lain Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Saya Ihwan Rizonova Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini